Intro Bicara tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam Ada lima prinsip penting di dalam perkawinan Islam Yang pertama itu adalah disebut sebagai prinsip misalkan galiza Prinsip misalkan galiza itu adalah sebuah prinsip yang menganggap perkawinan itu sebagai sebuah komitmen yang sangat kokoh Sebuah ikatan yang sangat serius diantara dua pasangan, suami dan istri Karena itu kalau saya membaca ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang prinsip misalkan galiza Itu adalah menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan para rasulnya, dengan para awliya Sangat kuat ya, sebuah komitmen yang sangat-sangat kokoh Karena itu perkawinan itu bukan hanya sekedar ikatan biologis Bukan hanya sekedar hubungan seksual, tetapi sebuah bangunan relasi di mana dua orang Itu diikat dengan sebuah komitmen yang sangat kokoh Prinsip misalkan galiza Dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa prinsip ini adalah menggambarkan hubungan yang sangat kokoh Komitmen yang sangat kuat diantara pasangan, diantara suami-istri Prinsip yang kedua di dalam perkawinan Islam itu yang sangat populer dalam masyarakat kita Itu adalah prinsip mawadda warahma Dua kata yang begitu simpel diucapkan, tetapi maknanya sangat dalam, sangat luas Mawadda warahma itu adalah sebuah ungkapan yang menjelaskan bahwa Kita menerima pasangan kita itu apa adanya tanpa syarat apapun Karena itu tidak mudah untuk mengimplementasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari Prinsip mawadda warahma itu jika kita tidak lagi mencaratkan apapun pada pasangan kita Suami menerima istri apa adanya, demikian juga istri menerima suami apa adanya Jadi keduanya itu mencintai dengan cinta yang tulus yang tak bersyarat sedikitpun Bahkan kalau saya bisa mengatakannya bahwa mawadda warahma itu adalah sebuah ungkapan dari cinta yang tak bertepi Dimana keduanya itu mencintai dengan sepenuh hati tanpa syarat sedikitpun Dan yang ketiga menurut saya prinsip perkawinan Islam itu adalah prinsip musawa, kesetaraan Dan ini diungkapkan dalam banyak ayat misalnya ya Huna li basulakum waantum li basulahuna Itu ungkapan yang sangat indah Saya tidak menemukan ungkapan seperti itu dimanapun kecuali di dalam Al-Quran Huna li basulakum itu menjelaskan bahwa istri itu adalah pakaian bagi para suami Sebaliknya suami itu adalah juga pakaian buat para istri Jadi suami merupakan pakaian buat istri dan istri juga pakaian buat suami mereka Nah pertanyaannya lalu, mengapa Al-Quran menggunakan ilustrasi li bas ya Menggunakan ilustrasi li bas di dalam mengungkapkan relasi suami istri Apa makna dari li bas? Kalau saya membaca li basul, kata-kata li basul di dalam pengertian yang luas Libasul itu berarti pakaian dalam arti bahasa Indonesianya Tetapi pakaian dalam arti sosiologis adalah sebuah bentuk proteksi Terhadap manusia, proteksi dari cuaca buruk Apakah itu dingin maupun panas Karena itu menurut saya ungkapan huna li basulakum wa antum li basulah huna Yang merupakan prinsip almusawa, kestaraan, kesederajatan suami istri di dalam Islam Ini sebuah ungkapan yang luar biasa Di mana keduanya suami istri saling melindungi, saling mengasihi Semuanya itu serba saling, saling mencintai Berbeda dengan apa yang dijumpai dalam realitas sosiologis kita Apalagi di tengah-tengah umat Islam Kebanyakan prinsip ini tidak ditemukan Mengapa? Karena yang dipakai dalam masyarakat kita adalah suami itu adalah melindungi Padahal seharusnya adalah saling melindungi Dua-duanya saling melindungi, saling mengasihi, saling membahagiakan satu sama lain Prinsip keempat itu adalah muasyarah bil ma'ruf Jadi prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya suami istri itu Bukan hanya aktif tetapi proaktif Di dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sopan santun dan ketulusan Jadi muasyarah bil ma'ruf itu adalah hal-hal yang sifatnya itu ma'ruf Ma'ruf itu selalu berkonotasi dengan kebaikan dan kebijaksanaan Kira-kira begitu Kata-kata muasyarah itu sendiri adalah sebuah ungkapan Di mana dua-duanya itu aktif ya terlibat Bahkan proaktif di dalam mengedepankan etika, kesantunan dan kesopanan Karena itu menurut saya prinsip muasyarah bil ma'ruf ini sangat indah Mendorong atau memberikan nuansa kepada kita semua Bahwa di dalam perkawinan Islam itu tidak ada violence Tidak ada diskriminasi dan bahkan tidak ada dominasi sedikitpun Lalu yang prinsip terakhir ini yang menarik adalah prinsip monogami Saya kira perkawinan Islam itu dibangun di atas prinsip monogami Karena itu perusahaan poligami itu adalah sebuah penyimpangan dari prinsip perkawinan di dalam Islam Karena itu lima prinsip dasar perkawinan di dalam Islam Saya ulangi lagi adalah prinsip misalkan galiza Prinsip memusawa Prinsip mawadawa rahma Prinsip muasyarah bil ma'ruf Dan yang terakhir itu adalah prinsip monogami Ini harus menjadi pijakan bagi suami istri di dalam melayani bah terah Di dalam kehidupan rumah tangganya Dan hanya dengan cara itulah Maka rumah tangga mawadawa rahma sakinah Yang penuh kebahagiaan itu akan digapai Terima kasih telah menonton